Puji Tuhan, selamat malam, Bapak-Ibu Saudara. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang Jalan Tuhan. Sudah kita bahas minggu yang lalu tentang Jalan Tuhan. Nah, Saudara, sekarang kita lihat ya, apa sih maksud daripada Jalan Tuhan ini. Saudara, kita mengenal ya, bahwa di dalam dunia ini ada dua jalan. Jalan dunia dan jalannya Tuhan. Apa sih maksudnya? Bila seseorang bertobat, artinya ia berpindah dari jalan dunia ke dalam jalan Tuhan. Ya, cara berpikirnya, cara berbicaranya, cara bereaksinya. Mereka mengalami sebuah perubahan karena mereka sudah berpindah, yaitu di jalannya Tuhan. Ya, hidup menurut cara, seleranya Tuhan. Itu disebut pindah ke jalannya Tuhan. Jalan dunia punya cara sendiri, jalan Tuhan punya cara yang sendiri juga. Alkitab bilang, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Orang yang masih duniawi, gak pernah bisa mengikuti jalannya Tuhan. Mereka harus meninggalkan cara duniawinya baru bisa hidup di jalan Tuhan. Sudah kenal ya satu lagu Pantai Kusta Kuno dulu ya. Benar, saat itu saya ingat waktu masih kecil. Lagu itu diajarkan oleh bapak saya, seorang pendeta. Nah, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih, yang lebar api jiwamu mati. Tapi yang sempit hidup berglori atau jiwa berglori. Di dalam dunia ada dua jalan. Maksudnya ada option ya. Jadi ketika kita bertobat ada tawaran ya. Ada dua jalan. Yaitu jalan Tuhan dan jalan dunia. Nah, saudara, sudah sejak lama, ya sejak masa perjanjian lama, hal jalan Tuhan ini telah-telah diajarkan ya. Nah, namun jalan Tuhan yang diajarkan itu di masa lampau atau di perjanjian lama, harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan sesungguh-sungguhan dengan kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Orang yang paling sempurna melakukan jalan Tuhan ini adalah Musa. Namun, ia gagal sekali saja dan akhirnya tersingkirkan alias tereliminasi. Ya, saudara, jadi ketika bangsa Israel itu dipilih oleh Allah lalu dikeluarkan dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian, mereka harus mengikuti caranya Tuhan. Ya, dipimpin oleh Allah, Allah yang menentukan arahnya dengan tiang awan dan tiang api. Dipimpin oleh Allah. Kita tidak hanya bicara tentang protection atau perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Jadi, kalau siang itu panas terik luar biasa, lalu ada tiang awan, sehingga mereka itu jalan rasanya sejuk. Karena apa? Atasnya itu awan. Anda tahu ya, kalau suaca lagi mendung, rasanya enak, nyes. Gak kayak sekarang itu. Tadi saya lihat ya, suhunya 1 jam 2 atau jam 3 itu, ya, di rumah saya 38. Betul-betul. Hari ini itu panasnya ngepol sekali ya. Nah, saudara, itu bangsa Israel di Padanggurun lebih, lebih panas dari itu. Namun karena dinaungi dengan tiang awan, mereka itu tidak kepanasan. Ya, tidak kepanasan. Lalu kalau malam dinginnya luar biasa, sehingga bangsa Israel ini harus dinaungi dengan tiang api, ya, sampai akhirnya bangsa Israel itu gak ngalami kedinginan. Banyak orang hanya cerita tentang protectionnya, ya, seperti itu. Namun banyak orang yang tidak menyadari, ketika dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri yang memimpin bangsa Israel itu dengan caranya, dengan jalannya Tuhan. Ya, dibimbing, dituntun, terus, terus, dan terus. Nah, saudara, diarahkan, lalu Tuhan itu memanggil Musa ke atas gunung, lalu memberikan arahan atau aturan kepada bangsa itu. Nih, caraku seperti ini. Kalau ikut aku, ada aturan mainnya. Ya, namun, saudara, orang-orang perjanjian lama itu untuk bisa ikut jalan Tuhan, harus berusaha dengan bersungguh-sungguh dengan kekuatannya sendiri untuk bisa ikutin maunya Tuhan itu. Dan ternyata, kalau Anda membaca dan mempelajari seluruh perjanjian lama, yang paling top, yang bisa mengikuti jalannya Tuhan itu cuma Musa. Betul? Itu hampir-hampir sempurna. Musa itu dalam mengikuti jalannya Tuhan. Namun Musa tak sampai, akhirnya ditolak juga oleh Tuhan. Tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian karena sekali saja salah karena dia marah, dimarah dan meribah itu, dia mengutuki bangsa Israel karena panas hatinya, lalu dipanggil oleh Allah. Ya, Musa, kau mempermalukan aku. Aku enggak seperti itu. Aku rela kasih air kepada bangsa ini. Kenapa kamu memberikan air dengan muka marah seperti itu? Sehingga bangsa Israel mengira aku sedang marah. Nah, saudara, disinilah akhirnya Musa itu miss dengan Tuhan. Jadi Tuhannya happy, Musanya marah, enggak sama. Jalan Tuhan itu, kalau Tuhan senyum, Anda juga harus senyum. Kalau Tuhan happy, Anda harus happy juga. Itu namanya ikut jalan Tuhan. Musa itu boleh dibilang manusia yang hampir sempurna, seratus minus satu. Minus satu. Yaitu marah. Lalu dia enggak bisa menahan ucapannya, lalu keluar dari ucapannya sebuah amarah atau kutukan kepada bangsa Israel itu. Nah, saudara, namun kita perhatikan ya, kita bersyukur hidup di dalam perjanjian baru ini. Ketika Tuhan Yesus datang ke bungka bumi, dia membuka akses bagi kita semuanya untuk kita bisa nyampe kepada tanah perjanjian yang sejati, yaitu tanah surgawi nanti. Amin. Melalui Tuhan Yesus. Amin. Namun, saudara, orang-orang perjanjian baru tak perlu berupaya seperti orang-orang perjanjian lama. Cara mengikuti jalannya Tuhan itu. Tuhan Yesus yang membawa itu, dia tidak berjalan di atasnya, tapi dia berjalan di depan kita, dia memberi teladan bagi kita semuanya sebagai manusia, dia merasakan apa yang bisa dirasakan oleh manusia. Jadi ketika dia mengarahkan kepada semua pengikutnya, artinya apa? Tuhan tahu Anda bisa. Tuhan tahu Anda sanggup. Dan Tuhan melalui memberikan teladan kepada kita. Ketika mata kita mengikuti Tuhan terus, saya percaya, saudara, Anda akan sampai kepada tujuan dan Anda akan selamat karena Anda ikut di dalam jalan Tuhan itu. Oke, Bapak saudara, kita akan melihat beberapa ayat lebih dahulu. Masmur pasal 25 ayat yang ke-10. Yuk, kita baca sama-sama ayat ini. Masmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Masmur ini ditulis oleh Musa, saudara ya, bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan itu Musa akhirnya dia mencoba untuk berjalan di jalan Tuhan itu dan hampir-hampir dia bisa mengikuti 100 persen namun gagal karena satu perkara saja. Yohanes 1 ayat 23 perhatikan sekarang. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Kita tahu, saudara, ini ayat berbicara tentang satu tokoh Anda tahu namanya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu diciptakan atau diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi sebelum Tuhan Yesus berkarya di muka bumi ini, Yohanes ini berseru-seru. Jadi kotbah Yohanes itu adalah kotbah pertobatan. Kotbah pertobatan. membawa orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ratakan jalan yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlombang. Nah, luruskanlah yang bengkok itu supaya orang bisa berbalik dan ikut jalannya Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, lalu Tuhan Yesus ini dibaptis oleh Yohanes. Ketika dibaptis oleh Yohanes, di depan orang banyak itu, lalu Yohanes bilang, ikutlah dia. Karena aku hanya pengantar kalian kepada jalan itu. Itulah jalannya. Bukan saya. Dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Lalu semua orang akhirnya berbalik dari ikut Yohanes sekarang pada ikut Yesus. Lalu Yohanes masuk ke padang gurun dalam hutan, hidup, tidak tahu bagaimana dan Alkitab mengatakan dia ditangkep penggal kepalanya. Itu tak ya. Sudara, akhirnya semua yang ikut Tuhan Yesus, mereka menemukan jalan. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak kalau tidak lewat aku. Menemukan Yesus, percaya kepada Yesus, Anda menemukan jalan dan Anda percaya kepada jalan itu. Dan Tuhan Yesus akan membawa Anda untuk sampai kepada Bapak. Ya, jadi Yesus itu akses, Yesus itu jalan. Bagaimana seseorang bisa sampai kepada Bapak? ada beberapa perintah yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Orang yang hidup di dalam jalannya Tuhan Yesus, mereka akan dibawa dari kekudusan kepada kekudusan, dibawa dari kesempurnaan kepada kesempurnaan. Jadi target atau tujuan dari arah jalan yaitu Tuhan sendiri itu adalah perkara-perkara yang menuju kepada Bapak. Perkara-perkara yang mulia tentang kebenaran, tentang kemuliaan, tentang kekudusan, tentang kesempurnaan. Jadi semua orang akan diubah menjadi seperti itu. Menjadi kudus, menjadi sempurna, menjadi mulia. Itu targetnya. Semua akan dibawa ke sana. Ikut Yesus, ada di dalam Yesus. Ini arahnya kita tahu sekarang. Jalan dunia ini beda dengan jalannya Tuhan. Orang yang mengikuti jalan dunia, mereka hanya mengejar apa? Popularitas. Mengejar apa? Menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang terkenal, dan sebagainya. Namun ikut Yesus beda. Diubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, supaya kita bisa kumpul dengan Bapak di surga nanti. Oh, Bapak Saudara, namun dengan berjalannya waktu, banyak orang ingin menggagalkan tentang jalan Tuhan ini. Kita mencatat Saudara, ketika orang-orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu berita tentang jalan ini mulai diteruskan Saudara, oleh murid-murid Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Sehingga banyak orang-orang yang mulai masuk ke dalam jalan Tuhan itu. Petrus sekali khutbah, 3000 orang bertobat. Ketika mereka di penjara, mereka bilang bertobatlah, maka engkau akan selamat dengan seisi rumahmu. Dibawa ke dalam jalan Tuhan, dibawa ke dalam jalan kebenaran itu supaya memperoleh kehidupan di dalamnya. Dan banyak orang-orang yang ingin menggagalkan jalan itu. Contoh ya, kita lihat dalam kisah pasal 9, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sementara itu, hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadah Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Berarti kan saudara ya, ada orang namanya Saulus. Anda tahu Saulus itu nanti akhirnya bertobat lalu menjadi Paulus yang mengubarkan dan memberitakan tentang jalan Tuhan itu sendiri. namun sebelumnya Saulus itu adalah seseorang yang minta surat resmi ya, minta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadah Yahudi di Damsik tujuannya apa? Dia dengan berkobar-kobar akan mengancam bahkan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi ketika dia nanti menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ia bermaksud akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem ya, namun setelah dia mendapatkan surat kuasa itu apa yang terjadi? Setelah mendekati dengan murid-murid yang ikut jalan Tuhan ini Tuhan Yesus ya sebagai panglima atau pemimpin orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan ini muncul di hadapan Saulus yang sedang berkobar-kobar mau menggagalkan orang yang hidup di jalan Tuhan itu ya membuat Saulus akhirnya jatuh ya lalu dalam terang itu Tuhan Yesus berkata Saulus Saulus kenapa engkau menganiaya aku lalu Saulus bertanya siapakah engkau aku Yesus yang engkau aniaya itu aku jalan itu ya nah saudara niat daripada Paulus adalah menghentikan orang yang ikut jalan itu jalan Tuhan nah yang punya jalan yang menjadi jalan disitu dia bereaksi ketika pengikut-pengikutnya mau dihentikan ya membela ya bahkan akhirnya dia datang langsung menemui orang yang akan merusak jalan Tuhan itu Saulus Saulus aku Yesus ya maksudmu adalah menghentikan jalan orang yang mengikut jalan Tuhan akulah jalannya ya akulah jalannya kamu sekarang berhadapan dengan jalan itu ya lalu Saulus akhirnya di apa diungsikan ya dalam keadaan buta disitu lalu Tuhan Yesus memanggil ya memberitahu Ananias untuk mendoakan Saulus lalu Saulus akhirnya bertobat lalu menjadi seorang rasul juga yang akhirnya Saulus yang dulu membenci ingin membunuh dengan geram ya mengancam ingin membunuh orang-orang yang hidup di jalan Tuhan ini sekarang dia sendiri yang boleh memberitakan jalan Tuhan itu kepada semua orang semua orang ini luar biasa ya jadi awalnya dia mau menghentikan orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan ditangkap oleh Tuhan ya anda tahu sebenarnya kenapa Saulus itu bisa bertobat karena ada satu orang yang berdoa siapa itu namanya Stefanus betul siapa yang merajam Stefanus salah satunya yang hadir disitu adalah Saulus dan Stefanus itu berkata begini Bapak ampunilah mereka dia melakukannya seperti Yesus ketika di kayu salib Tuhan Yesus berkata ampunilah mereka Stefanus ketika dirajam batu sebelum dia mati dia juga mengampuni orang-orang yang merajam dengan batu doa daripada Stefanus ini membuat saudara ya ada satu kegerakan pergerakan surga sehingga ada target satu hari orang yang namanya Saulus ini harus bertobat kapan saudara ketika klimaks kebenciannya sudah memuncak untuk membunuh orang-orang percaya kepada Tuhan yang ikut jalan Tuhan itu disitulah saudara Tuhan bekerja dengan kuasanya membuat Saulus akhirnya berubah menjadi seorang rasul yang kita kenal sebagai rasul Paulus nah saudara ketika Paulus mulai dengan semangat mengubarkan atau mengabarkan tentang jalan Tuhan itu ternyata ada gangguan juga saudara artinya begini saudara ketika jalan Tuhan itu diberitahukan ada banyak yang gak suka siapa yang gak suka sebenarnya yang gak suka itu adalah iblis saudara iblis bisa memakai segala cara memakai siapa saja untuk apa untuk menghentikan orang supaya gak ikut jalannya Tuhan dia dibelokkan dengan cara berpikirnya dengan kebutuhannya dan sebagainya supaya gak ikut jalan Tuhan itu dalam kisah para rasul pasal 13 ayat yang ke 10 kita bisa melihat disini ya Paulus satu hari dia menegur seseorang ya dan Paulus berkata begini hei anak iblis engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan engkau musuh segala kebenaran tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu ya nah saudara ada tantangan Paulus dengan keras menegur orang yang akan membelokkan jalan Tuhan itu ya nah saudara jalan yang dibelokkan itu disebut jalan lurus ya Yesus itu adalah jalan lurus saudara kalau anda bicara tentang jalan lurus ya khususnya kepada saudara-saudara sepupu kita dari orang-orang muslim ya nah mereka mengenal di Al-Quran itu ada namanya jalan lurus yang disebut si rotol mustakim ya nah mereka tidak tahu siapakah jalan lurus itu siapakah si rotol mustakim itu ini sering saya pakai untuk media untuk jembatan supaya saya bisa berbicara tentang Isa atau Tuhan Yesus kepada mereka dan ada beberapa orang akhirnya menyadari oh yang disebut jalan lurus si rotol mustakim atau rambut di belah tujuh itu ternyata Isa alias Yesus Kristus ya iya ya bahkan kalau anda membaca dalam surat Al-Imran disana banyak sekali yang berbicara tentang Yesus yang nantinya akan menjadi hakim ya menjadi yang akan datang ke dunia menghakimi dunia ini yang disebut Imam Mahdi dan sebagainya itulah jalan ya jadi saudara jangan pernah membawa agama ya bawa Yesus kepada semua orang supaya orang ikut Yesus menemukan jalan itu karena semua orang sedang mencari jalan ya sedang mencari jalan ada yang berdoa kadang-kadang tunjukkanlah jalan itu tunjukkanlah jalan itu mereka sedang bertanya atau minta nasihat anda yang tahu tentang jalan itu anda jangan egois ini saatnya anda sendiri hidup dan percaya di dalam jalan itu mengenal tentang jalan itu lalu anda mulai belajar dengan berani dan rela untuk mau memberitakan atau memberitahu kepada semua orang tentang jalan itu amin tentang jalan Tuhan amin nah saudara sekarang pertanyaannya gini bagaimana saya bisa hidup di dalam jalan Tuhan ini kalau dalam perjanjian lama harus diupayakan dengan kesungguh-sungguhan dengan tekat yang dibangun seperti itu dengan rasa takut dan sebagainya namun saudara dalam materi kita malam hari ini perhatikan di sini namun jalan Tuhan ini harus melalui kematian yakni kematian daging dan segala keinginan dan ambisi duniawi segala masalah yang diakibatkan oleh kedagingan manusia telah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib mereka yang mau memasuki jalan Tuhan harus juga menyalipkan dagingnya dan mati dari keinginan dan ambisi duniawinya amin jadi ketika anda mau jalan di dalam jalannya Tuhan hidup di jalannya Tuhan anda harus mati atas keinginan keinginan dan ambisimu atas dunia ini jangan mengejar dunia jangan mengasihi dunia kasihi Allahmu perintahnya adalah kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu betul itu perintahnya segenap artinya seluruh gak boleh setengah atau seperempat seluruhnya segenap segenap dalam mengasih ketika kita berani total mengasih Tuhan ini artinya anda rela mati bagi dunia anda kehilangan keinginanmu atas dunia ini anda gak punya ambisi lagi atas semua apa yang sedang dikejar oleh orang-orang yang masih duniawi itu itu bukan lagi cara hidup anda amin beda saudara cara hidupnya berbeda ya orang-orang yang baru dibaptis biasanya menyadari penuh ya tentang masalah kematian akan dunia ini ada seseorang ya kemarin ada namanya Andre ya dia mau dibaptis sama pacarnya juga mau dibaptis lalu ketika di bengkel saya karena berapa kali datang dan gak kebagian waktu akhirnya saya prioritaskan kamu masuk duluan ya lalu saya mulai bicara kenapa kamu mau dibaptis lalu dia cerita gitu ya nah ternyata saudara si Andre itu anaknya teman saya gak taunya anaknya om akwet eh gitu ya kamu anaknya akwet ya gitu lah saya bilang itu ternyata bapaknya teman lama saya pernah datu tim dalam waktu kami gabung di sebuah gereja Gregorio ya satu grup dengan dia juga eh waktu itu masih kecil dia dia muncul nah terus dia bilang ini pak saya waktu masih kecil sering dengar tentang pengajaran RTM ini jadi ketika saya sudah mulai memutuskan sesuatu saya diingatkan kembali dan saya kejar sendiri pak ya lah makanya ketika ada linknya saya ikut ya pelajaran Revival Total Ministry ini ya lalu saya ingin ya dulu saya pernah di baptis ya tapi gak gitu jelas lalu ini saya punya pacar pacar saya ini ya dia backgroundnya katolik jadi di baptisnya waktu kecil jadi ketika mendengar pengajaran baptisan dia mulai bicara ya mulai share dengan pacarnya ini ya lalu akhirnya dua-duanya mengambil keputusan untuk mau di baptis apa sih baptis saya bilang gini di baptis itu artinya dibunuh dimatiin apanya yang dimatiin bukan kamu yang dimatikan yang dimatikan adalah keinginanmu atas dunia ini ya ketika kamu baptis artinya engkau memutuskan dirimu dengan dunia dan ikut masuk ke dalam jalannya Tuhan ya nah siap gak itu kayaknya pacarnya agak kaget karena apa belum pernah mendengar arahan seperti ini kali ya ya jadi bayangin nanti ya kalau kamu saya baptis ketika saya ngomong aku baptis engkau ya kamu bayangin saja pikirkan saya bawa pistil atau bawa guluk bunuh kamu jadi sebenarnya kalau baptis itu lebih tepatnya bilangnya apa aku bunuh engkau tapi kalau saya ngomong gitu kan kasar gak enak semua orang apa-apaan tuh saya ngomong aku baptis tapi pengertiannya anda bisa simpulkan sendiri oh aku sedang dibunuh aku sedang dimatikan apa yang dimatikan keinginan keinginanku atas dunia ambisi ambisiku atas dunia jadi orang-orang yang habis di baptis kadang-kadang kesadaran mati akan dunia ini masih fresh misalnya ya dan arah hidupnya untuk mengejar Tuhan itu kadang-kadang hatinya sampai gila-gilaan kenapa betul-betul dia lepas semua keinginan dunia dia mengejar kekurangannya dan mau berlari ya di dalam jalan Tuhan itu untuk lebih mengalami mengalami dan mengalami di dalam jalan Tuhan itu ya nah saudara biasanya kalau sebelum baptis itu nanti kalau ada tim yang ikut ya yang di atas saya masuk ke dalam kolam yang di atas saya suruh nyanyi ini ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama semuanya sia-sia betul? sia-sia sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada misbahmu ya Tuhan jadilah padaku seperti yang kau ingini jadilah padaku seperti yang kau ingini jalan Tuhan akan membentuk anda membawa anda ke dalam keinginan Tuhan betul? keinginannya Tuhan apa? untuk anda bisa nyampe sampai Bapak itu loh keinginan jalan itu ketika anda ada di dalam jalan itu jalan itu akan membawa anda menuju sampai anda nyampe kepada Bapak amin tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku anda bersyukur malam hari ini anda sudah ketemu Yesus anda sudah percaya kepada Yesus anda sudah ada di dalam jalan itu amin nah sekarang anda mulai bergerak di dalam dia tuh dia ada di dalamku bergerak di hidupku aku juga mau bergerak di dalam itu mengalami kemajuan di dalam jalan itu amin nah saudara caranya cuma satu mati dulu bagi dunia ini pangkas brodolin semua keinginan keinginan duniawimu itu mulai kurangin betul ya kurangi lalu keinginan kepada Tuhan itu mulai ditambahkan amin coba bikin tabel saudara ya tabel apa kentang keinginan aku ini pengen apa sih nanti yang satu ya dibagi dua satu kertas dibagi dua gitu ya ya yang satu dikasih atas judulnya duniawi yang sini jalan Tuhan ya kira-kira keinginanmu yang muncul yang masih bisa anda deteksi dalam diri anda ini ini termasuk tergolong keinginan duniawi atau keinginan di jalan Tuhan anda bisa tulis itu anda bisa tulis itu ya tulis gak usah dilaporkan ke saya gak usah itu untuk anda sendiri setiap hari anda bisa lihat ya keinginanmu jumlahnya untuk yang duniawi berapa yang di jalan Tuhan berapa ya nah ketika anda mulai kurangin yang duniawi keinginan duniawi yang anda kurangin atau anda buang ini nanti arahnya akan balik betul contoh ya kalau orang dulu mencuri gitu ya lalu dia gak mencuri ya tidak hanya berhenti gak mencuri tapi orang bertobat melakukan sesuatu untuk orang lain memberi untuk orang lain ya orang yang memberi itu adalah keinginan di dalam jalan Tuhan keinginanmu di jalan Tuhan nambah satu keinginanmu akan duniawi kurang satu betul coba bikin tabel nanti dalam satu tahun ya dalam satu tahun nah nanti anda lihat perubahan tabel anda itu jumlah keinginan duniawimu berapa ya dan jumlah keinginan tentang hidup di jalan Tuhan itu nambah berapa mana yang nambah mana yang kurang betul semakin anda mematikan keinginan ambisi duniawi saya percaya keinginanmu tentang hidup di jalan Tuhan ini poinnya akan semakin nambah semakin nambah semakin nambah nanti anda lihat ya kok aku jadi gak pengen lagi gini ya keinginan tentang duniawi itu jadi minim tinggal sedikit dulu mungkin seratus seratus tujuh seratus sepuluh seratus lima belas ya atau sampai seribu nah lama-lama-lama-lama-lama-lama eh tinggal lima ya yang banyak itu sampai gak terhitung adalah keinginanmu tentang hidup di dalam jalan Tuhan itu nanti anda akan terkejut sendiri anda akan kaget harus dibuat tabelnya dulu tanpa anda bikin tabel itu anda gak bisa terus cek nanti keinginanmu mulai dibangun apa yang penting sekarang anda mulai mematikan dulu keinginan akan duniawi tentang ambisi ambisimu itu min jadi mereka yang memasuki hidup baru melalui salib akan mengalami damai sejahtera dan kedamaian dalam jiwanya namun yang menolak akan mengalami kesusahan sepanjang sisa hidupnya perhatikan bahwa damai sejahtera yang ditawarkan anakku ini kata Allah Bapak ya mempunyai prakondisi ya perhatikan bahwa damai sejahtera yang ditawarkan Tuhan Yesus mempunyai prakondisi yakni semua harus mau belajar daripadanya ini disebut prakondisi kondisinya harus berubah setelah itu apa kondisinya semua harus belajar belajar dari Yesus cara yang sama dia menerima kehendakku kata Bapak ya cara Tuhan Yesus menerima kehendak Bapaknya dan diam di dalam pemeliharaanku mereka yang memilih hidup di dalam daging akan menanggung di dalam dagingnya segala penderitaan dunia yang berada di bawahku kutub amin mulai ikut setelah apa yang dilakukan Yesus itu ya bagaimana Tuhan Yesus dahulu ya dia menerima kehendaknya kehendak Bapaknya dan juga mengalami pemeliharaan Bapaknya itu juga harus Anda alami coba mulai belajar disini ya nah saudara oleh sebab itu jangan menjauh-jauh untuk belajar itu Anda harus semakin dekat supaya Anda lebih lebih jelas untuk memperhatikannya apalagi Anda Rabun wih gak gitu jelas ya mendekat kepada Tuhan amin banyak orang Kristen ya salah dididik saudara ketika mereka lahir baru di dalam Tuhan langsung disuruh melayani ya apalagi kalau dia konglomerat wah langsung diberi jabatan di sebuah organisasi atau di sebuah gereja besar padahal dia baru bertobat nih ya langsung disuruh pelayanan kesana 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 artinya orang itu langsung mengorbit saudara prinsip daripada Allah itu beda ya ketika kita bertobat ya kita mendekat bukan mengorbit saudara ya ternyata Tuhan sendiri adalah jalan yang tak melalui dia tak akan mencapai tujuan yakni kembali kepada Bapak karena terbukti tak seorang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah akhirnya ia menyediakan dirinya sendiri sebagai jalan itu itu sebabnya ia ingin menarik semua orang untuk mendekat ke kepadanya amin nah saudara untuk anda bisa hidup di dalam jalan Tuhan ya nurut sama Tuhan ngerti kehendaknya masuk di dalam rencananya ya ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapak ya ku mau selalu menyenangkan hatimu saudara orang-orang yang mau mengikuti jalan Tuhan seperti ini harus mendekat kepada Yesus belajar kepada Yesus Johannes 14 etnam kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku ya jadi cuman melalui Yesus bisa nyampe kepada Bapak itu amin karena Yesus jalan dan hanya melalui Yesus semuanya bisa kepada Bapak nyampe kepada Bapak oleh sebab itu Yesus dalam Matthew 11 ayat 28 dia berkata begini marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu saudara Matthew 11 ayat 28 itu adalah general calling panggilan umum ya untuk semua orang orang-orang yang letih orang-orang yang lesu orang-orang yang berbeban berat orang-orang yang mengalami berbagai macam persoalan kenapa sih orang mengalami letih lesu berbeban berat dan mengalami banyak persoalan-persoalan ini orang mengalami semuanya itu karena mengejar dunia ini saudara ya orang yang mengejar dunia itu letih lesu ya coba anda lihat ya orang yang bangun pagi lalu pulang sore atau bahkan tengah malam dia baru pulang untuk ngejar namanya duit ya nanti sampai di rumah mah-mah-mah kerokin pijitin capek ngejar dunia capek tapi kalau anda ngejar Tuhan ikut ibadah gitu ya dengan firman Tuhan kalau macam gak ada setelah ikut ibadah mah-mah-mah pijitin capek kenapa habis ibadah orang yang habis ibadah biasanya capeknya hilang berbakti 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 soal utama haleluya Tuhan memberkati rotimu dan airmu segala sakit dilalukan segala lelah di lenyapkan nah saudara berbakti saya ingat saudara ketika saya sedang mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan saya sudah jadi hamba Tuhan tapi saya sedang mengalami pembaruan dari Tuhan dulu ketika saya menjadi hamba Tuhan masih berpikir bahwa itu sebuah pekerjaan untuk meningkatkan omset saya itu semakin capek karena apa ada upaya untuk membangun 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 tujuannya apa ya hanya untuk kantong saya sendiri saja ya semakin banyak jemaat semakin banyak pemasukan semakin banyak pelayanan semakin banyak amplop yang masuk dulu pikiran saya begitu ya tapi setelah mengalami pembaruan dengan Tuhan bahwa pelayanan itu adalah sebuah pengabdian dan kita hidup dipelihara oleh Tuhan hidup dalam pemeliharaan Tuhan ya disitu saudara saya tidak lagi terbebani dengan omset saya punya tujuan mulia mengejar Tuhan mengejar Tuhan mengejar Tuhan setelah ibadah itu wah kalau hari Minggu dulu ya anda tahu di Jakarta itu namanya gereja ada dimana-mana ya ada ruku kosong jadi gereja ada mal kosong jadi gereja pokoknya sudah ada ruang kosong jadi gereja gitu ya wah orang ngumpul memuji penyembah Tuhan gitu lalu disiarkan di radio RPK waktu itu tuh gereja ini pembicaranya ini 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 dan itu anda mau kemana saja anda bisa pilih gitu ya wah saudara satu hari saya bisa ibadah empat kali ya hari Minggu itu gitu ya nah waktu itu belum banyak pelayanan ya jadi hari Minggu itu sama teman-teman tuh kadang-kadang tiga kali gitu dari apa dari mal Ciputra sana Citralen gitu nanti bisa naik taksi bersama teman-teman gitu pergi ke Patra Jasa itu ke Senayan lalu nanti pindah lagi kemana kemana gitu itu gak capek gak capek nah saudara kalau anda ngejar duit dengan lari sana lari sini selesai walaupun anda dapet duitnya anda pasti lelah capeknya kenapa saudara beda saudara ngejar Tuhan itu ujung-ujungnya ada satu kebahagiaan tersendiri betul karena anda ketemu Tuhan yang menciptakan anda ngejar uang itu ngejar fasilitas dan uang itu gak pernah memuaskan anda terus 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 itu membuat anda capek saudara ya membuat anda lelah ada beberapa orang akhirnya menyerah Pak ya saya sudah mau berhenti untuk ya sebagai apa kerja sekuler kenapa capek Pak kerja sekuler ini terus saya memutuskan untuk hidup untuk Tuhan untuk melayani Tuhan ya nah saudara ketika orang itu masih jaya ya masih punya income ya kerjaannya baik lalu pindah ke Tuhan ya itu biasanya tujuannya masih murni tapi kalau lagi bangkrut lagi dipecat itu ya terus gak punya kerjaan lalu dia pikir aduh ngelamar sana gak diterima ngelamar di sini gak diterima umur semakin bertambah ini dan itu udahlah saya jadi hamba Tuhan saja ya kayaknya itu ya gak apa-apa tapi ya sedikit lah kadernya gak semulia ketika anda masih jaya saja nah saudara Yesus tahu banyak orang sedang mengejar dunia ini dan capek sehingga dia menawarkan marilah kepada aku ya semua yang letih semua yang berbeban berat semua yang lesu aku akan memberikan kelegaan kepadamu undangan ya sampai kapan kamu berkecimpung terus di dalam jalan dunia ini masuk ke dalam jalanku sebenarnya undangannya begini ya tapi dipakai bahasa umum hei kamu capek kan hei kamu letih kan kamu punya beban kan utangmu banyak kan kamu gagal kan sini 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 nanti tak kasih kelegaan utangmu nanti lunas penyakitmu nanti sembuh nah saudara tawarannya mungkin ditangkep seperti itu karena Tuhan bilang semua yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan bilang aku akan memberikan kelegaan kepadamu tapi ayat itu kan gak berhenti disitu bukan kalau anda membaca dalam 29 dan 30 nya baca sendiri di rumah ya nah disitu katakan bikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati maka jiwamu akan mendapat ketenangan kuk yang kupasang itu enak dan beban itu pun ringan nah saudara dibawa ke dalam jalannya Tuhan ketika anda memikokuk bersama dengan Tuhan artinya apa sekarang anda ngikut pimpinannya Tuhan bukan jadi ketika pasangan itu ada di leher anda mau gak mau anda harus ikut maunya yang mengajak anda itu ketika Tuhan Yesus ke kanan anda harus ikut ke kanan kenapa anda telah dipasang kuk itu untuk belajar belajar kepada Yesus amin untuk menjadi apa lemah lembut dan rendah hati supaya jiwamu mendapat ketenangan itu amin nah saudara namun banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan dan menerima dia sebagai Tuhan dan juri selamat pribadi mereka dan memanggil Tuhan memasuki hati mereka tetapi kemudian di dalam prakteknya mereka tidak mendekat lebih lanjut melainkan mengorbit dengan melakukan banyak aktivitas bagi Tuhan mengira bahwa itu menyenangkan hatinya padahal ia ingin setiap orang datang mendekat kepadanya agar ia dapat merombak cara berpikir mereka menjadi pikiran Kristus jalan mengikut dia harus didahului dengan mendengarkan kehendak dan pikiran di pikiran dia amin nah saudara jadi banyak orang setelah dipanggil oleh Tuhan lalu menjadi orang Kristen lalu mulai apa berpikir bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang sok repot kemana-mana gitu ya dan mereka berpikir dengan semakin banyak dalam kegiatan pelayanan pekerjaan pelayanan Tuhan dia pikir ini yang lebih tepat sebenarnya tidak ya ada satu hal sebelum anda melangkah kesana kemari anda harus tahu dulu perintahnya untuk mengetahui perintahnya supaya ketika anda pergi kesana kemari melayani Tuhan itu atas dasar perintah Tuhan anda harus duduk tenang dulu duduk di bawah kaki Tuhan buka telinga denger suara Tuhan amin nah saudara jadi sekarang malam hari ini saya harap bapak saudara mulai apakah anda pernah mendekat kepada Tuhan apakah anda yang terus berkeinginan untuk mengorbit untuk menjadi selebritis rohani menjadi orang hebat dalam kerohanian nah saudara ada satu kisah saudara dalam lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42 saya yakin bapak saudara sudah tahu tentang kisah ini namun malam hari ini saya mau mereview bapak saudara supaya bapak saudara juga mulai mengerti tentang apa yang Tuhan inginkan ya apakah anda ini harus terus mengorbit atau anda harus berhenti dulu ya dari pelayanan anda lalu anda mulai belajar kepada Tuhan dengan cara mendekat dia ya luka 10 41 sampai 42 tetapi Tuhan menjawabnya marta marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal tetapi hanya satu ya tetapi hanya satu saja yang perlu berhatikan ini yang perlu itu gak banyak yang perlu itu ternyata cuma satu amin apa itu satu Tuhan bilang Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia jadi ada dua orang ya yang action di depan Yesus ketika Yesus masuk ke rumah mereka kakak beradik ini memenunjukkan ya nah yang satu punya style mengorbit yang satu punya style mendekat jadi ketika Tuhan Yesus datang duduk di sofa yang punya hobi mengorbit dia langsung bikin acara ya apa yang bisa dilakukan untuk Tuhan mencoba untuk menyenangkan Tuhan dengan berbuat sesuatu untuk Tuhan itu baik kan baik saudara ya baik yang dipikirkan yang dilakukan oleh Marta itu tidak jahat itu baik ya masuk dalam pekerjaan Tuhan dengan keinginan tujuan supaya memuliakan Tuhan amin namun saudaranya namanya Maria punya hobi beda hobinya bukan mengorbit tapi hobinya adalah mendekat duduk dekat kaki Yesus sendengkan telinganya dengerin Yesus ngomong ya sampai akhirnya Marta jadi kepo ya akhirnya gak tahan si Marta ini dia protes datang kepada Tuhan Yesus guru tidakkah engkau peduli aku sibuk seorang diri seperti ini sementara saudaraku ini hanya duduk mendengarkan engkau berbicara seperti itu dan duduk dekat-dekat denganmu ya nah ketika mendengar komplain daripada Marta yang telah melakukan hal yang baik untuk menyukakan Tuhan ini ternyata Tuhan tidak memihak tidak membela Marta justru Tuhan Yesus menegur Marta perhatikan ya justru Tuhan Yesus menegur Marta dengan berkata Marta Marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal sebenarnya apa yang dimaksud oleh Tuhan Marta ide gagasanmu upayamu semua kreativitasmu upayamu untuk menyenangkan aku semuanya itu engkau khawatir semuanya engkau menyusahkan diri dengan berbagai macam ide gagasanmu untuk menyenangkan aku seperti itu banyak orang seperti itu berusaha untuk membangun gereja berusaha untuk membangun persekutuan bersuda untuk membangun pakyanan ini dan itu tujuannya untuk menyenangkan Tuhan bukan cari kantau bukan cari untung namun setelah ketika ada tantangan ada sesuatu yang berat terjadi di dalam pelayanannya mulai khawatir mulai marah mulai ureng-uringan betul banyak saya jumpai saudara ya ih pelayanan Tuhan kok kayak begini ya gitu kenapa dia melakukannya atas ide gagasannya sendiri untuk menyenangkan Tuhan catat dia melakukan dengan ide gagasannya sendiri dengan usahanya sendiri untuk menyenangkan Tuhan akhirnya stres akhirnya khawatir marah-marah sendiri ya marah-marah sendiri bagus saudara kalau anda duduk manis di gereja gitu ya lihat pemimpin-pemimpin di gereja pekerja-pekerja asyur pemain musik imam musisi semua penarik kolektan sekarang sudah tidak laku karena apa sudah pakai apa namanya itu pakai parkour tuh ya kuresh nah saudara sudah-sudah pokoknya ya jadi itu pelayanan kolektan sudah mulai berkurang kalau dulu kan berjajar gitu sambil diawasi ada yang minta kembalian masukin 10 ribu balikannya 50 ribu kembalian katanya pada untung 40 ribu nah saudara mereka pikir saudara anda lihat seperti itu wah kelihatannya gitu ya tapi saudara kalau anda tahu dapurnya kalau mereka lagi meeting pengurus saudara wah saudara beban kadang-kadang itu yang dituang ada di situ nanti gak ya yang sudah terjen dalam pelayanan sudah masuk jadi tim kadang-kadang gitu anda tahu ya ketika anda pelayanan itu orang memandang anda kayaknya anda gak punya beban sama sekali dan anda sangat rohani sekali tapi nanti ketika kumpul sesama tim kalau macam gitu lalu kita membicarakan bagaimana kedepannya dengan pelayanan kita begitu apa yang dirasakan beban betul kadang-kadang seperti itu kenapa karena itu upaya anda untuk menyenangkan Tuhan Tuhan punya cara berbeda jalan Tuhan itu beda itu jalan-jalan pola duniawi yang diadopsi untuk apa dikembangkan di kalangan orang rohani cara Tuhan berbeda dari dia oleh dia kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya kalau semua bersumber dari dia oleh dia dan kepada dia gak ada stres gimana supaya segala sesuatu dari dia oleh dia kepada dia anda harus ambil sikap seperti satu orang ini Yesus berkata tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik ada yang baik ada yang terbaik anda mau pilih yang terbaik atau sekedar baik saudara jalan Tuhan jalan dunia itu kadang-kadang dipandang baik kalau anda amprokin dengan Tuhan betul anda gak kelihatan duniawi anda gak kelihatan rakus anda gak kelihatan serakah ya kenapa anda bungkus dengan kerohaninya ya tapi ada satu yang perlu yang terbaik apa itu yang tidak akan diambil daripadanya ini loh contoh ini loh ya si Maria ini duduk dekat kakiku dengar aku dekat padamu itu rinduku ini sampai ngeden dekat padamu itu rinduku nah saudara bangun sebuah kerinduan dekat kepada Tuhan ya hanya dekat Allah saja aku tenang ya hanya dekat Allah saja aku tenang ya Daud itu menulis dekat pada Tuhan itu sentenang betul gak khawatir yang sedang gundah gulana gelisah resah dan sebagainya jangan mengorbit mendekat kepada Tuhan ambil satu langkah ambil satu sikap ambil satu jalan seperti yang Tuhan mau ambil bagian yang terbaik dan itu yang tidak akan diambil dari dia duduk di bawah kaki Tuhan dengerin dia amin ada orang bilang pak itu kan tipe pemalas ya tidak dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dia tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan dia mengerjakan dia bergerak kalau Tuhan perintahkan dia tidak bergerak kalau Tuhan tidak perintahkan dia mau melakukan sesuatu yang tepat sesuai dengan ritmenya Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan sesuai dengan arahan daripada Tuhan itu itu yang Tuhan mau saudara ya saudara ketika kita mendekat kepadanya apa yang kita dapat saya pasal 48 16 19 mendekatlah kepadaku dengarlah ini dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ dan sekarang Tuhan Allah mengutus dengan rohnya beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus ala Israel akulah Tuhan Allah yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh 18 sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku wow keren mendekat kepadaku dan dengarkan ini Allah tidak pernah bersembunyi dia akan menyatakan bahkan dia akan mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah dia juga akan menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh kau tempuh amin mau mendekat kepada Tuhan sudah atau Anda masih mau berusaha untuk jadi populer dengan mengorbit saudara ya saudara ketika pelajaran ini kami terima ya saya merenungkan dalam perenungan itu saya diingatkan satu firman oleh Tuhan ya saudara satu kali ada orang yang mencari Tuhan Yesus ya lalu Tuhan Yesus tanya apa yang kamu cari kalau kamu mencari orang yang berpakaian indah itu adanya di istana betul ya kalau kamu mencari orang hebat gak ada disini ya nah lalu Tuhan Yesus juga bilang kalau kamu mencari orang yang berpakaian aneh yang dimaksud Yohanes Pembaptis dia ada di hutan itu ya tapi yang ada disini ini bukan orang hebat itu gak itu nah bukan orang populer tapi orang yang tunduk taat kepada bapaknya itu Yesus betul jadi kalau Anda melihat apakah Yesus cari popularitas enggak satu kali Tuhan Yesus habis melakukan mujizat 5000 orang dikenyangkan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan besoknya sudah lebih banyak lagi orang berbondong-bondong dengan pemikiran mereka akan mengangkat Yesus menjadi raja kalau rajanya Yesus enak ya wah gak usah kerja tiap hari dilempar batu atau satu roti ini roti ya kasih makan satu bangsa mereka pikir seperti itu ya tapi Yesus akhirnya menarik diri ya dia tidak mau bertemu dengan mereka semuanya karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka ya ketika orang mau menjadikan dia sangat populer dia menarik diri ya menarik diri hati-hati saudara ya ketika mulai ya Anda mengejar ya tentang popularitas wah bahaya luar biasa ya banyak orang gara-gara pengen diakui dia rela bayar dengan uangnya ya bayar harga ya yang penting orang kenal saya orang bisa terima saya dan sebagainya ya dia berupaya sendiri supaya apa supaya bisa populer ya supaya bisa populer nah saudara mendekat kepada Tuhan masuk di dalam jalannya tadi ini ketika Anda mendekat kepada dia tiap hari dia akan mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah siapa yang sudah mulai diajar oleh Tuhan bukan dikebukin maksudnya bukan Tuhan bilang begini ya Tuhan melakukan perombakan dari apa yang Anda rencanakan apa yang sedang Anda pikirkan dia menarik Anda dari gelombang yang yang menarik Anda ya ombak yang menarik Anda menyeret Anda ke arus dunia ini lalu dia menarik Anda ya menasihati Anda jangan begitu jangan mengejar ini ikut aku dan sebagainya dia sedang memberikan sesuatu yang berfaedah kepada Anda dan dia menuntun Anda di jalan yang lurus banyak penyataan penyataan mungkin itu teguran juga yang Tuhan mau berikan kepada kita supaya kita masuk ke dalam jalan itu jalan Tuhan amin jalan Tuhan jalan yang lurus yaitu Tuhan Yesus sendiri amin saudara saudara luar biasa ya disini kita tahu bahwa Tuhan Tuhan mau malam hari ini kita belajar satu hal ya dari penutup tadi tentang Martha dan Maria Anda mau terus jadi Martha atau Anda jadi Maria banyak orang yang saya ketemui ya memang dia gak tahu bagaimana kok tahu-tahu nama baptisnya Martha juga dan yang terjadi mirip dengan Martha seperti apa yang di Alkitab satu kali saya nasihati sulit sekali untuk membalikkan dengan dalih begini Pak semuanya kan ada bidangnya masing-masing itu loh ada yang jadi Martha dan ada yang jadi Maria lalu saya bilang ini ya itu tergantung kamu pilihan kamu kamu mau pilih yang baik atau pilih yang terbaik ya apakah Martha bisa berubah jadi Maria bisa dari yang baik itu ketika Anda mau memilih yang terbaik kamu bukan Martha lagi kamu adalah Maria amin yang dipuji oleh Tuhan yang dibela oleh Tuhan dan yang diinginkan oleh Tuhan supaya apa dia bisa ngajar kamu untuk memberikan sesuatu yang berfaedah dalam hidupmu itu membawa kamu ke dalam jalan Tuhan itu loh sehingga hidup kita ini benar-benar ada di dalam tracknya tuh Tuhan amin nah ikut jalan Tuhan nanti Anda akan rasakan jalan bersama dengan Tuhan itu bagaimana jalan serta Yesus jalan sertanya ee setiap hari o-o ya jalan serta Yesus serta Yesus selamanya jalan-dalam suka dalam-dalam duka jalan sertanya setiap hari jalan serta Yesus serta Yesus selamanya amin ya hidup dipimpin berjalan bersama dengan Tuhan amin tidak tidak akan goyah tetap teguh menghadapi apapun amin biasanya kalau saya khutbah tentang begini akhir khutbah saya ajak nyanyi ya berjalan bersama muka takkan goyah sebab tangan kasih ada kekuatan ada arahan yang lebih lagi saya dapat saudara memahami malam hari ini ya oke besok kita akan lanjutkan ya tentang misteri salib jalan Tuhan itu memotong dunia namanya betul salib itu memotong betul ya ya jadi ada jalan dunia yang datar gitu dipotong dengan yang vertikal ya dipotong naik jalan Tuhan itu memotong seperti itu nah besok kita akan belajar misteri salib salib itu apa amin Tuhan Yesus berkati kita semuanya amin